Halo teman-teman kembali lagi di channel saya ya jadi kali ini kita akan review suasana di kota Brebes jadi kalau ke Brebes ini tadi ada yang lewat tol ada yang lewat jalur pantura kebetulan saya tadi lewat jalur pantura nah disini ini suasana ke arah kota Brebes ya dari dari arah Cirebon ke arah Brebes Tegal ini jalannya juga besar-besar nih ya nah disini daerah ini pantura ya udah sepi sih semenjadanya Telstra Jawa jadi sepi disini dulu biasanya di kanan kiri itu banyak jualan telur ya temen-temen ya telur asin ya karena disini emang terkenal sama telur asin cuma sekarang udah ya ya sudah sepi karena memang orang-orang yang lewat sekarang sudah milih tol teras Jawa ya daripada lewat pantura karena lama juga sih kalau lewat pantura jadi disini sudah sepi paling kalau saya di Brebesnya sendiri ya kalau mau beli telur asin ya di sentra nya situ sih tapi harus keluar karena kan memang sebenarnya biasanya orang-orang yang beli itu kan karena perjalanan ya lewat sekalian membeli oleh-oleh cuman memang semenjak adanya tol itu jadi jadi orang juga mampir juga males karena harus keluar tol sedangkan beli di res area juga ya ya yang itu biasa-biasa aja biasanya telurnya jadi yang enak-enak memang yang di sentra nya itu sih nah ini kalau jalur pantura yang brebes ini lumayan lancar ya temen-temen dan juga jalannya juga bagus jadi ini ke arah tegal tapi ini belum sampai kota brebesnya ya ini baru tadi daerah bulu bulakamba ini juga lampau ini ke arah kotanya brebes nah ini telur asin telur asin sudah jarang sih orang ini ya apalagi orang juga eh karena pandai pandemi ini juga makin iya terpukul juga ya UKM-UKM ya yang telur asin nah ini ini telur asin ini sentra nya kalau nggak salah itu telur asin yes tuh ada tuh kayaknya saya sering lihat nih yes sepi tapi daerah sini ini kan lumayan sentra ya eh lumayan nggak tahu deh ini udah kota atau belum ya tapi tadi sepi sih ya kalau dulu waduh bener-bener deh apalagi waktu-waktu mau dek lu rame banget disini setiap jangankan 10 meter setiap 2 meter ada yang ngegual klorasin jadi dan memang macet bikin macet juga sih sebenernya tapi ya ya orang memang kalau kesini biasanya ya ambli oleh-oleh oh iya kalau ini memang sudah pusatnya ya kalau nggak salah ya di sebelah kanan itu alun-alun temen-temen alun-alunnya brebes nah ini alun-alun brebes disini ada juga masjid gede masjid agung brebes kalau nggak salah bagus masjidnya disini alun-alunnya juga sepi ya tapi banyak jualan jadi dulu ini daerah sini rame banget rame banget macet banget kenapa karena ya kalau orang mudik orang ini kan lewatnya sini semua dan ya banyak yang ini sih banyak jualan dan orang butuh oleh-oleh karena disini ya iya oleh-oleh apa sih telur asin enak tuh terus juga bawang merah nggak bagus juga buat oleh-oleh jadi memang cocok sih sini ya tapi ya sekarang udah sepi ini sih kasihan juga sih dipikir-pikir ya imbas dari tol trans jawa itu Hai tapi mau nggak mau lagi sih Hai nah ini ini pusat kota brebes teman-teman ya enggak terlalu rame sih memang Hai pusat kota brebes nah ini jalannya satu arah ya kalau ke kanan itu ke kanan juga satu arah lingkar di sini sini tadi pusatnya itu alun-alun itu kalau di berbes ini juga yang terkenalnya kan sate kambing muda balibul ada bawah 5 bulan batibul juga ada tapi yang memang terkenal sate yang di Tegal sana jadi ini arah ke Tegal dari kota Brobes ke arah ke Tegal ini suasananya sepi bisa dibilang sepi tapi ini sudah suri hari jadi harusnya memang sudah jam-jam pulang kerja jadi sepi ini sudah jam-jam pulang kerja harusnya sudah rango tapi ini masih sepi jadi yang lewat paling ya orang-orang lokal sini penduduk Brobes dan juga truk-truk barang yang lewat tol ini terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 dari Brebes oke sampai disini review saya kali ini suasana di kota Brebes terkini kita sambung ke video selanjutnya terima kasih sudah menonton